Intro Hai, gue Tiwi dan ini suami gue hari. Kita mau memperkenalkan butik Soho di Latinos Business District by Sinar Maslan. Gue dan suami sama-sama mempunyai passion berbisnis. Sejak sebelum menikah, gue udah mengelola bisnis gue sendiri, begitu pun juga sama suami gue. Jadi saat kita menikah, kita lanjut ngejalanin bisnis masing-masing sampai sekarang ya, Sangnya? Iya, bener banget. Tapi permasalahan mulai muncul ketika kita mulai berpikir untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Sempat dilema tuh, beli tempat tinggal dulu atau beli tempat berbisnis ya? Masa sih kita beli ruko? Tapi kan gak nyaman tinggal di ruko. Iya dong, masa aku ajak kamu tinggal di ruko? Gak mungkin lah. Nah, akhirnya setelah lama hunting, kita nemu sebuah konsep baru dan unik di Sinar Maslan, yaitu Latinos Business District. Sebuah konsep butik small office, home office atau Soho yang cocok buat gue yang sehari-hari bekerja bareng tim sama karyawan, sama ada personal space buat istri buat ngejalanin bisnis online-nya. Jadi, udah pasti gue sama istri membutuhkan area yang menyaman untuk bekerja sama tinggal. Dan ngomongin soal kenyamanan nih, gue dan suami udah gak ngerasa kekurangan space untuk bekerja. Meskipun bisnis kita berbeda ya. Karena yang pasti sih tata ruang dan nilai alt butik Soho ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita di masa nyenormal kayak sekarang. Nah, penting banget tuh area nyenormal kayak sekarang ini ya, sayang. Area yang terbuka dilengkapi dengan jendela-jendela kaca, ceiling yang tinggi, ada backyard dan balkon di lantai tiga yang membuat sirkulasi udaranya menjadi sehat dan bersih. Beberapa area di sini juga kita bisa modifikasi lho sesuai dengan kebutuhan kita. Mau bikin studio? Bisa. Butuh taman sekat? Bisa juga. Pokoknya enak deh. Bener, bisa di-ejas sesuai kebutuhan kita banget ya. Dan gak cuma itu doang, masih ada lho area outdoor seperti taman yang nyaman yang bisa kita pakai untuk meeting sama klien atau buat kita melepas tenat setelah kita capai seran bekerja. Bener banget. Secara kita sering kedatangan klien sama customer barengan ya. Iya sayang, dan satu lagi di sini tuh dilengkapi juga dengan area parkir umum yang cukup memadai, jadi kita gak perlu khawatir kalau ada customer atau klien yang dateng. Nah, pengurusan izin usaha di sini juga gampang banget. Jadi gue gak mikir panjang lagi, langsung sikat. Butik Soho ini benar-benar solusi buat orang-orang yang memutuskan untuk punya bisnis. Di sini pun kita dikelilingi sama orang-orang berbisnis, ada yang buka praktek, bisnis online, florist, pokoknya banyak deh. Jadi selain punya banyak teman untuk sharing tentang bisnis, dan kalau kita butuh apa-apa pun juga jadi gampang kan? Ah, setuju banget tuh. Dan yang paling gue seneng di daerah sini adalah strategis, dekat sama stasiun, pasar modern, rumah sakit, sekolahan. Udah gitu, area ini udah jadi captive market yang besar, dan dikelilingi perumahan. Fasilitasnya pun gak perlu dilakukan lagi. Lengkap banget. Iya, jadinya semua kelebihan itu membuka peluang buat kita untuk dapetin market sebanyak-banyaknya untuk bisnis kita. Nah, itu dia. Bener banget. Cuan ya sayang. Amin sayang. Tapi menurut aku wajar banget ya. Mereka memilih tempat tinggal atau tempat bisnis di area ini? Yap, terbukti. Aku aja akhirnya setuju kan sama kamu ya? Iya, akhirnya sayang ya. Karena secara akses, mau kemana aja dari sini tuh gampang. Tadi kamu udah cerita, disini deket sama station kereta, terus kalau naik kendaraan pribadi pun disini deket banget sama pintu tol. Pokoknya mudah banget untuk di jantau. Pastinya dong. Jadi, setelah riset sama diskusi cukup dalam, gue memutusin untuk setuju sama istri beli properti disini. Pokoknya gak nyesel deh. Iya, jangan sampai kita nyesel kayak waktu itu ya. Oh iya, bener. Jadi sebelumnya, kita pernah nyesel gak ke bagian unit yang dibuat sinar maslen. Di BSD juga. Karena itu, kali ini gue mutusin untuk langsung ngambil unit butik Soho di Latinos Business District. Karena gue ngerasa butik Soho ini punya konsep baru dan unik, pasti bakal jadi rebutan. Kalau tempat ini udah gak kita pake, bisa laku untuk disewain atau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Bener banget sayang, dan ini juga bisa jadi investasi buat kita. Betul, pinter kamu sayang. Iya dong, kak diserti kamu. Saran kita nih, buruan deh survei kesini. Terus beli unit butik Soho di Latinos Business District by Skinner Maslen. Masih banyak promo. Dan kita dapat keuntungan tanpa DP. Jadi uang kita bisa dipake mod-modo lagi kan? Seru kan? Iya bener banget, untung banget kita sayangnya. Nah, tunggu apa lagi? Yuk tanggalan sama kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.